Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura telah mempersiapkan berbagai perangkat untuk mendukung serta menyukseskan penyelenggaran pesta demokrasi di wilayah Port Numbay. Usai membuka tahapan pendaftaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat distrik, kini Bawaslu Kota Jayapura bergerak menuju verifikasi faktual partai politik. Kurang lebih 22 partai politik telah menjalani proses verifikasi yang dilaksanakan. Dari 24 partai, yang tidak ada datanya di KPU Kota Jayapura itu Partai Republik Indonesia dan Partai Republik Satu. Dari 24 hingga 22 data yang terverifikasi secara administrasi. Partai yang terverifikasi administrasi itu Partai Nasdem, Partai Hanura, BKS, PAN, BKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai P3, PDIP, Partai Demokrat, BKP, Persatuan Indonesia, Kemudian Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Suara Rakyat Indonesia, Partai Buruh, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Republik, Partai Bulan Bintang, Partai PSI, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan Partai Umat. Itu 22 partai yang terverifikasi. Sementara 2 partai yang tadi saya sebutkan, itu datanya tidak terverifikasi oleh KPU. Sementara hingga berita ini tayang, Bawaslu telah menerima 24 nama partai politik yang telah terdaftar sebagai peserta pemilu. Namun baru 22 parpol terverifikasi. 22 parpol tersebut akan mengikuti tahapan verifikasi faktual sesuai syarat yang telah ditentukan Bawaslu, Kota Jepura. Dari Kota Jepura, Papua, Juliet Tamanglunggehe, Jaya TV, mengabarkan.